Hai teman semua apa kabar semoga semuanya dalam keadaan Oke jadi siapa sih diantara kita yang gak kenal dengan Gramedia Pastinya semua tahu dong dengan yang namanya Gramedia Pustaka Utama Penerbit di Indonesia yang paling josok Top mark top ya Jadi disini ada banyak buku aktivitas nih Jadi bisa untuk kegiatan kita bersama dengan anak-anak Nah oke Mau gambar yang mana ya Sakura yang mana ya Tunggu sebentar gue mau ambil yang kucing Oke emang ada kucing tuh kan unicorn semua Ini rumah disini ada kucing Ini mah Oh iya Oke kamu udah lihat-lihat ya kemarin ya Iya Kenzo Oke kenzo yang itu ya Siap Ini lucunya Oke Jadi coba sekarang pada tarik nafas Jadi kalian tahu gak Kira-kira dalam sehari itu Kalian itu bernafas berapa kali Bisa kaitung gak Gak bisa ya Jadi kita itu menarik dan mengembuskan nafas Mengembuskan udara dari paru-paru Hingga 30 ribu kali Setiap hari Satu hari itu 30 ribu kali Jadi kebayang ya Ini paru-paru-paru kita itu Ini paru-paru kita itu 30 ribu kali Jadi kita perlu gak sih menjaga paru-parunya kita Harus Harus ya Jadi gak boleh Soalnya kalau paru-paru kita gak beres Nanti gak bisa Nanti gak bisa Nampas Nampas Sesak Sesak nafas Nah Di tubuh kalian Itu kalian sebetulnya punya mantel loh Punya jaket Apakah jaketnya itu? Kulit Pintar Kok pada pinter? Kan sulit itu kayaknya ada 6 lapis 6 lapis? Apa aja? Pertanyaan tipis Tipis Kenco tau dari mana? Mama aja belum tau Gak pernah denger di tiktok Tapi saya udah lupa Wah luar biasa Salah satunya Kalau kita ke sepempat Paling cuman ke sepempat putih doang Gak sampai beberapa Kadang-kadang Jadi Kalau di buku ini Lapisan kulit itu ada 3 Lapisan luar Lapisan tengah Dan lapisan bawah Iya iya betul Kenco Jadi meskipun tadi Kenco informasi awalnya Yang lapisan kulit itu ada 6 Itu memang salah informasi Tapi yang barusan Kenco bilang ini Bener Jadi kadang kalian juga ngerasain kan Mah ini kok tiba-tiba lecet Tapi gak kerasa ya Mah kenapa ya? Karena itu lecetnya baru di lapisan pertama ya Mah? Betul sekali Jadi karena dia baru sampai di lapisan pertama Dia gak mengeluarkan darah Dan gak terlalu kerasa ada rasa sakit Kalau lukanya itu sampai di lapisan kedua Baru deh luka kita itu keluar darah Dan ada rasa perihnya Apalagi kalau sudah sampai di lapisan ketiga tuh Wah kelihatan tuh lemak warna putihnya Kulit itu kedap air gak? Iya Betul sakura Iya kedap air Kalau gak kedap air Ada kita kehujanan Atau kita mandi Airnya masuk dalam tubuh kita dong Eh tas dulu dong Sore Kenso kalau bikin robot-robotan Itu kan suka ada sensornya ya Eh kayak robotnya Kenso ini Ada sensornya ya Enggak Tuh teman-teman Teman-teman lihat di hand Di Instagram ya Pas itu Kan lagi nge-video dengan box itu Pas kalian coba nyalain Dia gini nih Woh berarti dia gak ada sensornya ya Berarti dia kalah sama kulitnya kita Jadi kulitnya kita itu punya sensor loh Sensornya manfaatnya buat apa? Tapi gak ada sensornya Ada Tuh kamu kalau kebentur gitu kulitnya ngerasain sakit gak? Sakit Sakit kan? Nah itu sensornya Kan ada rasanya kan? Iya Nah rasanya itu adalah sensornya Sensor itu untuk merasakan panas, dingin, sakit, dan lain-lain Jadi kulit kita itu punya sensor ya Keren ya Kenso, Sarah, Sakura Suka berkeringat gak? Suka Biasanya lagi ngapain untuk berkeringat? Lagi main Lagi main Lagi olahraga ya Iya Terus Apa sih? Kenapa kita harus berkeringat? Biar kita sehat Biar kita sehat Ternyata Keringat itu Adalah untuk membuat tubuh kita Suhunya tetap stabil Karena kan kalau kita coba bayangin Kenso kalau keringatan sebelum keringatan itu kepanasan dulu gak? Iya Nah kepanasan dulu kan Misalnya udaranya panas banget Atau lagi lari Lari itu kan panas ya Kepanasan badan kita panas Nah kalau misalnya Tubuh kita itu gak ngeluarin keringat Terus tubuh kita itu bakalan panas banget gak? Iya Bakal panas banget ya Makanya itulah secara otomatis Kulit kita mengeluarkan keringat Untuk Menstabilkan suhu Dalam tubuh kita Nah disini juga Sakura nih dengerin ya Sinar matahari Itu berbahaya Bisa merusak kulit kamu Iya Jadi makanya Kalau siang Boleh main di luar gak? Enggak Enggak Makanya kalau kamu siang-siang Ijin mau main di luar Mama boleh gak? Enggak Enggak Jadi sekarang Sakura tau ya Kenapa mama larang Sakura Untuk main di luar Kalau pas mataharinya panas ya Iya Karena Apa tadi? Matahari bisa merusak kulit Iya Tapi ada kalanya Sinar matahari itu sangat bermanfaat buat kita Ayo itu pas kapan? Pagi sama sore Pagi jam berapa? Jam 6 Eh jam 7 ya? Ya pokoknya Dari matahari terbit Sampai Sampai matahari mulai panas lah ya Biasanya sampai jam 9 ya Kalau sore Biasanya jam 4 Terus setengah 5 Sekarang kan jam 4 masih panas gitu Nah pokoknya Kita ngerasa Matahari itu di kulit Sudah gak terlalu perih Nah itu berarti udah gak apa-apa ya Dan itu malahan sehat Karena matahari mengeluarkan vitamin apa Untuk tubuh kita Vitamin bisa membuat tubuh kita Mendapatkan vitamin apa? Matahari Apa? Vitamin D D Ya vitamin D itu penting banget Kalau kita kekurangan vitamin D Itu ciri-cirinya apa? Pertama Badan kita pada pegel-pegel nih Ngilu-ngilu Terus kedua Kita sering mengantuk Terus ketiga Apa namanya? Rambut kita rontok Dan ngomong-ngomong Kok itu ciri-cirinya mamah semua ya? Rambutnya rontok Badannya suka ngilu-ngilu Ngantuk kan? Ya Jadi Mama kurang berjemur Nah itu dia Mama kurang berjemur ya Kalau pagi sibuk sendiri Kalau sore sibuk sendiri Suka diajakin Kenso main bola Nanti-nanti-nanti Besok-besok-besok Akhirnya gak main bola Padahal betul Kenso Sakura Sarah sama Kenso Kalau sore Kalian main di luar Itu sudah? Betul Betul Ya Iya Mamah nih ternyata Hahaha Kekurangan vitamin D Udah jadi mamah Mana? Coba lihat Ini Keren Bifok-bifok Kenso? Belum jadi Oke dikit lagi Nipas nih Satu Ini masih banyak sekali Poydara banyak ombaknya Banyak ombaknya ya Tapi banyak yang harus diwarnain Pas banget Jadinya Satu jam Anak-anak mewarnain Ada yang selesai Dan gak selesai Gak apa-apa Tapi ini tetap dilanjutkan Cuman Belajarnya udah selesai nih Kita hari ini Belajar tentang apa? Kulit 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 Kita hari ini Belajar tentang kulit Nah Jadi besok kita akan Belajar yang lainnya lagi Iya Oke Itu dia video kita hari ini Bye-bye